hai 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 Udra, update nih, ada bisnis baru ya, mau gak salah ya? Iya, benar. Gitu dong, Bang. Basnya, basnya. Bisnis apa nih, Bang? Ini kosmetik. Jadi, produknya juga ada-ada, ada ready, udah banyak juga. Sekarang ini memang dibangun, bisnisnya dibangun untuk bisa banyak bermitra. Atau membuka uang kerja lah. Atau kesempatan orang-orang yang mau jadi pengusaha atau intervener. Jadi, tujuannya ke sini, depan saya mau jadi guru atau motivator. Bang, alasannya selain yang tadi disebutkan, apa sih maksudnya alasan membuat sebuah bisnis kecantikan setelah sebelumnya itu sukses dengan elektronik? Jadi, bisnis kecantikan ini apa ya, berawal dari istri aku sih, dia bisa cantik alami, tapi dengan budget ya. Jadi, orang mikirnya, wah, dia istri sultan gitu, atau istri putra seregar gitu. Jadi, perawatannya mahal dan sebagainya. Tapi, kenyatannya enggak gitu. Jadi, dia sebenarnya pengetahuan tentang kosmetiknya luar biasa dia. Jadi, makanya kita buat tagline, cantik alami, kejuara sepanjang hari gitu. Jadi, tagline-nya tuh ya, jangan terawat dulu nih. Padahal ngekejuaranya? Padahal ngekejuaranya? Padahal ngekejuaranya, bang. Kejuara, ya. Mungkin bersinar. Alami lah. Jadi, cantik alami, kejuara sepanjang hari. Berarti, nge-support apapun yang pengisahkan sama istri udah dibangan? Iya, gitu. Jadi, benar-benar, apa ya, di beberapa usaha kan istri pun juga ada berhasil ya. Di butik, di baju, dan sebagainya. Jadi, dengan kemampuan entrepreneur atau kemampuan pemimpin aku sama ini, aku bangun tim, aku bangun satu usaha yang namanya PS2 Kosmetik ini. Tapi, nanti merampau followers kan termasuk produk ya. Jadi, followers nanti bisa kerjasama dengan kita untuk bermitra dan bekerjasama. Sehingga buka ruangan pekerjaan lebih banyak lagi. Sudah berapa lama, bang, bukannya, bang? Hampir, mau 8 bulan ya. Itu, cuman, sementara kita kemarin trialnya baru test market di keluarga Pestor dulu. Jadi, baik jaringan seller-sellernya baru antara kita. Tapi, sebentar lagi kita akan publikasikan dan siapa saja bisa bergabung. Dan pasti menguntungkan. Sori, teman-teman, saya udah coba perawatan, itu siapa? Ya, udah coba perawatan, ya. Beberapa sih, influencer dan sebagainya, yang mereka juga nantinya akan menjadi bisnis owner juga. Jadi, mereka nanti ownernya juga, gitu. Jadi, akan ada trombosan terbaru. Jadi, setiap artist itu bukan hanya untuk jadi brand ambasador, atau bukan mempromosikan saja, tapi ikut terlibat dalam pendistribusian, penjualan, dan sebagainya. Jadi, nanti banyak entrepreneur juga kan sekarang yang sepijok, ya. Kita tahu sendiri, kan, Pak Dengi. Dengan mereka nanti bisa jadi entrepreneur, jadi bisnis owner juga.